Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pada malam ini kita Pengen sama-sama Tafakkur dan tadabur Beberapa ayat Al-Quran Yang mudah-mudahan tadabur kita ini Bisa menjadi healing ya Bisa menjadi tazkiah Bisa menjadi obat Untuk jiwa-jiwa yang lelah Karena malam hari kayak gini Kadang-kadang yang lelah bukan cuma fisik kita Kalau yang lelah itu fisik Obatnya gampang Tidur, makan Entertain Tapi kalau yang lelahnya jiwa Kita juga perlu tahu Gimana cara menyembuhkan Dan merecovery jiwa yang lelah itu Karena kalau misalnya Kita jiwanya lelah dipakai tidur Belum tentu dia bisa recovery Jiwa lelah terus dipakai Makan Belum tentu bisa recovery Belum tentu bisa refresh Ternyata merecovery jiwa yang lelah Itu berbeda sekali dengan merecovery Fisik atau tubuh yang lelah Sehingga kita pada malam ini Pengen belajar Di antara teman-teman yang mungkin baru pulang kantor Yang baru pulang dari Sebuah acara Atau yang baru pulang dari luar kota Dari sebuah trip Yang baru beres satu proyek yang luar biasa Menyita energi kita Yang baru pulang sekolah juga mungkin Terutama di daerah Indonesia bagian Barat Yang ini baru masuk maghrib Baru pulang juga Nah buat teman-teman yang baru saja Selesai dengan berbagai macam Aktifitasnya Proyeknya yang melelahkan Jiwa dan raga Insya Allah Dengan Tadabur ini Kita pengen belajar sama-sama Merecovery-nya Sehingga ketika raga kita bugar kembali Jiwa kita sehat kembali Insya Allah Kita akan menjadi Seorang hamba Dan seorang manusia yang lebih produktif Nah Ayat yang kita bakal Tadaburi Itu sederhana sekali Ada di surat 91 Surat Ash-Shams Saya akan coba Baca surat Ash-Shams Satu surat Dari ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Teman-teman bisa cek ya Surat 91 Surat Ash-Shams A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wasyamsi waduhaha Walqamari idha talaha Walnahari idha jallaha Walnaylid'i dha yoghshaha Wassamai woma banaha Wal foremost Walarms wema tahaha When a soul wema Sawa ha F apprenticeship Whom ba-ta'u Kwiat Sandaman Executive Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semuanya ayat-ayat tentang Sumpah, jadi bisa dikatakan Bagian pertama dari Surat Ash-Shams ini berisi sumpah-sumpah Dan Allah biasanya bersumpah Dengan hal-hal yang Besar, misalnya Tentang matahari, tentang bulan Tentang siang, tentang malam Tentang langit, tentang bumi Ini semuanya adalah Ciptaan-ciptaan Allah yang sangat agung Yang sangat besar, yang sangat Luar biasa, istimewa Dan Ketika Allah Bersumpah dengan hal-hal Yang besar dari ciptaannya Biasanya ada sebuah berita besar Sebuah berita penting setelahnya Itu sudah jadi semacam Gaya bahasa Al-Quran, jadi kalau Al-Quran mau membicarakan sesuatu yang penting Dia membukanya salah satunya Dengan sumpah Ketika Allah bicara tentang kiamat Allah bersumpah, bicara tentang kehancuran Allah bersumpah, dan seterusnya Jadi sumpah adalah sebuah Pembukaan untuk menunjukkan Bahwa setelah ini akan ada Sebuah pembahasan yang sangat penting Nah di surat Ash-Yams Ayat 1 sampai ke-6 Allah itu sedang bersumpah Dengan berbagai macam Ciptaan-ciptaannya yang sangat agung Baru kemudian Ayat ke-7 Sampai Ayat 10 Itulah beritanya Itulah Pembicaraannya Intinya Jadi yang dibahas Di ayat ke-7 sampai 10 Semuanya penting Semuanya sesuatu yang besar Semuanya sesuatu yang sangat-sangat Berpengaruh kepada kehidupan manusia Sehingga Agar memunculkan perhatian Dari orang yang sedang membaca Al-Quran Allah membuka pembicaraan itu Dengan sumpah-sumpah-sumpah-sumpah Sebanyak 6 ayat Bahkan Di ayat ke-7 pun Allah masih bersumpah dengan jiwa Artinya pembicaraan itu pun Menggunakan bahasa sumpah Jadi udah bersumpah Disumpahin lagi Ini menunjukkan bahwa Ayat 7 sampai 8 Adalah sebuah Ayat 7 sampai 10 Adalah sebuah Pembicaraan Yang sangat-sangat penting Agar kita memperhatikannya Apa yang dibicarakan Di ayat ke-7 sampai 10 Allah bicara tentang Salah satu elemen Dari 3 unsur Ciptaan manusia Jadi Kata para ulama itu Manusia Diciptakan dari 3 unsur Ada Bukan 3 unsur ya Terbagi kepada 3 unsur Bukan diciptakan dari Tapi terbagi kepada 3 unsur Ada yang pertama namanya Badan Atau jasad Ini adalah unsur fisiknya manusia Inilah yang diciptakan dari tanah Inilah yang diciptakan dari Air Sehingga Fisik ini sumbernya Ada di bumi Sehingga Healingnya Ada juga di bumi Ketika dia sakit Ketika dia bermasalah Maka obatnya itu Ada di Ada di bumi Ini unsur Badan Atau jasad Bisa disebut Badan Bisa disebut jasad Dua-duanya bahasa Arab Yang jadi bahasa Indonesia Kemudian Yang kedua Elemen yang ada pada diri manusia Itu disebut dengan Akal Akal itu adalah akal Bahasa Arab Yang jadi bahasa Indonesia juga Nah akal ini Seperti wadah Yang Kalau dia tidak diisi Dengan sesuatu Maka dia tidak berharga Berharga gitu Mau dong punya pasangan Yang tidak punya akal Akalnya kosong Dan seterusnya Nah jadi unsur yang kedua Itu adalah akal Dan isi dari wadah akal Itu disebut dengan Ilm Wal hikmah Jadi ada ilmu Dan kebijaksanaan Sedangkan unsur yang ketiga Disebut dengan ruh Nah inilah yang paling penting Dan yang paling berpengaruh Ruh ini Sesuatu Ini adalah urusan dari Allah subhanahu wa ta'ala Rahasia Allah Artinya apa Ruh ini ditiupkan oleh Allah Sumber dari ruh itu ada di langit Bukan di bumi Nah diantara sekian banyak Apa ya Unsur-unsur yang ada di dalam ruh Atau Part Atau partikel-partikel yang ada di dalam ruh itu Ada yang namanya Nafs Ada yang namanya Nafs Jiwa Roh kemudian di dalamnya ada banyak Apa Bagian Salah satu bagian yang paling penting Di dalam ruh itu Namanya Nafs Atau jiwa Dan roh ini secara utuh Adalah sumbernya dari langit Sehingga ketika ada yang bermasalah dengan roh Baik itu roh yang sifatnya Nyawa Atau roh itu yang bersifatnya jiwa Mental dan seterusnya Maka Obatnya Ada di langit Bukan di bumi Obatnya Ada di langit Jadi kayak Kalau fisik kita sakit Carilah obat di bumi Kita Bisa ada yang namanya Apotek hidup Dengan tanaman-tanaman tertentu Dan kita sekarang di pesantren Mulai belajar untuk Memiliki apotek hidup itu Supaya tidak Salah obat Nanti akhirnya kena ginjal Seperti yang lagi viral sekarang Gitu kan Jadi kembali lagi kepada alam Itu adalah Sumber Kebaikan yang dibutuhkan oleh jasad Bukan hanya obat sebetulnya Termasuk nutrisi Mulai dari makanan Minuman Semuanya bersumber di Bumi Tapi kalau roh Ataupun jiwa Nafs Itu sumbernya dari langit Sebagaimana jasad itu Akan sehat Ketika dia mengambil Yang baik-baik dari bumi Maka jiwa juga Akan sehat Ketika dia mengambil Yang baik-baik dari langit Apa yang baik-baik dari langit itu Hidayah Apa yang baik dari langit itu Ilham Apa yang baik dari langit itu Wahyu Apa yang baik dari langit itu Gift Anugrah Apa yang baik dari langit itu Firman Allah SWT Ini semuanya adalah Sumber-sumber yang baik Yang akan menyehatkan jiwa seseorang Nah disini Di dalam ayat ke-7 Sampai ayat ke-10 Allah lagi bicara tentang jiwa Bukan bicara tentang fisik Bukan bicara tentang akal Tapi Allah bicara tentang Roh Ataupun nafs Disini Allah berfirman Wa nafsin Wa ma sawwaha Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya Fa'alhamaha Fujuraha Wa taqwaha Lalu jiwa itu diberikan Ilham Arti ilham itu diberikan pilihan Untuk menjadi Fujur Atau taqwa Fajir Atau Muttakin Atau taqi Menjadi orang yang durhaka Jiwa yang penuh dengan Kedurhakaan Atau jiwa yang penuh dengan Ketundukan Ketaatan Kod aflaha Man zakaha Wa kod khaba Man dasaha Sungguh beruntung Orang yang Mensucikan jiwa itu Dan sungguh rugi Orang yang Mengotori jiwa itu Inilah berita Inti dari surat Ash-Yams Walaupun Surat ini dinamakan dengan Surat Ash-Yams Karena diambil dari Ayat pertama Ash-Yams Tetapi surat ini Sebetulnya tentang An-Nas Jadi bisa juga kita menyebut Surat ini Surat Un-Nas Surat tentang jiwa Sehingga ketika kita Mau cari Healingnya Jiwa Perasaan Mental kita Hati kita Di dalam Al-Quran Coba buka Surat tentang kejiwaan Apa surat tentang kejiwaan Surat 91 Ash-Yams Walaupun Ayat tentang kejiwaan Di sini ringkas ya Tetapi nanti Dibedah lewat Hadis-hadis Dibedah Lewat Tafsir dari para ulama Sehingga kita jadi Belajar banyak Dari ayat 6 Sampai ayat 10 Tersebut Tentang jiwa Setelah Allah Bicara tentang jiwa Maka kemudian Allah menutup surat ini Dengan sebuah Kisah Setelah Allah membuka Dengan sumpah Kemudian disampaikan Sebuah Pembahasan yang Sangat penting Yaitu tentang Masalah jiwa Ditutuplah Surat Ash-Yam Dengan sebuah Kisah Kisahnya apa? Di ayat ke-11 Allah menceritakan Tentang satu kaum Di masa lalu Kaum yang Sangat-sangat Kuat Secara fisik Jadi Jasadnya Fisiknya Kuat Terkenal Kalau Fir'aun itu Cuman tentaranya aja Yang kuat Tetapi Kalau kaum Yang dibahas Di ayat 11 ini Satu bangsanya Itu kuat semua Jadi Kalau kayak sekarang tuh Saya gak tau ya Mungkin ini salah Tapi Sederhananya Pandangan saya tuh Saya ngeliat Kayaknya orang-orang Dagestan Itu isinya Petarung MMA semua gitu Habib Yang terbaru kemarin Islam Dan seterusnya Jadinya Kayaknya orang Dagestan Yang salah satu bagian Dari negara Rusia itu Kayaknya isinya adalah Orang-orang kuat banget Orang-orang kuat semua Nah Kalau di kita kan Orang yang terlatih Yang kuat ya Di sana mah Ya rata-rata emang kayak gitu Mungkin ya Mungkin Nah Ayat ke-11 Itu bicara tentang Satu kaum Yang secara fisiknya Kuat banget Yaitu kaum Samud Kaum samud Telah mendustakan Kebenaran Dan melampaui Batas Taurud Taurud itu artinya Melampaui Batas Kaum samud ini Memiliki fisik yang kuat Memiliki akal Yang juga Ilmunya tuh Terutama ilmu Tentang arsitektur Karena mereka kan Membuat Apa Membuat Kota Dari Memahat Batu-batu kan Kaum samud ini Artinya mereka secara Fisiknya kuat Secara akalnya juga Ilmu Arsitekturnya Udah canggih Sehingga bisa Membuat Hotel-hotel Membuat Gedung-gedung besar Itu dengan cara Memahat batu Bukan menyusun batu ya Kalau Zaman Mesir Menyusun batu Kalau zaman samud itu Batunya dipahat Dan Itu pasti ada Keajaiban-keajaiban Luar biasa Yang mungkin Hanya tersisa sedikit Yang bisa kita akses Hari ini Piramid aja Punya banyak keajaiban Apalagi kaum samud Yang lebih dasyat Daripada Kaum Mesir Nah mereka punya Akal yang hebat Yang cerdas Mereka punya fisik Yang kuat Tetapi mereka punya Jiwa yang Toro Jiwa yang Fujur Yang durhaka Yang bermasalah Kejiwaannya Sehingga mereka Menjadi Bitorwaha Menjadi Sangat-sangat Melampaui batas Arti melampaui batas Disini tuh Dosanya itu Gak kepikiran Sama kita Sama kayak Hari ini Kita menyaksikan Ada banyak orang Yang punya Penyakit jiwa Penyakit mental Dia melakukan Hal-hal yang Kita gak pernah Berpikir Itu bisa dilakukan Oleh orang normal Bisa sadis banget Bisa darah dingin banget Bisa psikopat banget Bisa Kejam banget Bisa membunuh Orang tanpa Rasa bersalah Bisa Mencelak orang Dengan kalimat-kalimat Yang bahkan kita Belum pernah terfikirkan Kalau lagi marah Itu meledak-ledak Itu orang yang Namanya Melampaui batas Bitorwaha Dan kaum samud Melakukan Titorwaha Melampaui Melampaui batas Yang luar biasa Baik dengan Ucapannya Dengan sikap Dan perilakunya Kenapa? Karena jiwa mereka itu Fujur Dibangkitkan di tengah-tengah mereka Orang yang paling Syakiyun Itu tuh kayak Apa ya? Syakir itu kayak Bebal Keras kepala Gak menerima apapun Dia tuh Arogan Itu tuh Syakiyun Sehingga 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 Dibangkitkan di tengah-tengah mereka Itu banyak orang-orang yang Kedurhakaannya itu Luar biasa Membunuh dengan cara sadis Hari ini Kita dikejutkan dengan Berita Okdum polisi Yang membunuh Anak buahnya Dengan cara yang sangat sadis Dan sampai hari ini Masih juga sidang Belum selesai-selesai Kita mendengar berita tentang Pembunuhan anak kecil Yang lagi Yang lagi Ngaji Dibacok Hanya gara-gara Pengen dapetin HP Kita mendengar berita Seorang Apa? Satu keluarga Dibakar hidup-hidup Ibu dibunuh oleh anak Istri dibunuh oleh suami Dan seterusnya Berita-berita yang mengerikan Ashkoha Yang sangat-sangat Durhaka Di tengah-tengah Manusia Jadi diantara Satu penduduk yang durhaka Dibangkitkan pula Orang-orang yang lebih durhaka Daripada penduduk itu Jadi benar-benar luar biasa Kondisi kaum samud ini Lalu Allah mengutus Nabi Saleh kepada mereka Dan mereka menolak Da'wah Nabi Saleh Dengan mengatakan Bahwa ini Bukan masalah agama Ini bukan masalah iman Kami orang Gak ada masalah Dengan keimanan kami Dan seterusnya Dan seterusnya Intinya adalah Mereka kemudian Allah hancurkan Dengan cara Diratakan dengan tanah Dengan satu Suara yang sangat Besar Kayak suara petir Tapi sangat besar Sehingga meratakan Negeri mereka itu Serata dengan Tanah Dan akhirnya mereka Menjadi salah satu Di antara Kaum yang Dibinasakan Kenapa Allah menutup Surat ini dengan Kisah kaum samud Allah itu kayak Pengen ngasih tau Ke kita Orang kalau punya Fisik yang sempurna Akalnya Cerdas Brillian Tapi jiwanya Bermasalah Mereka akan Seperti kaum samud Mereka bisa Merusak Dimana-mana Mereka melakukan Kezoliman yang Melampaui batas Yang gak normal lagi Kezoliman itu masih ada Batas wajar lah Tapi ini sangat Tidak wajar Dan di tengah-tengah mereka Kemudian bangkit juga Orang-orang yang Paling durhaka Yang paling arogan Di antara mereka Yang punya jabatan Jadi penguasanya Apa Penguasanya Durhaka Kemudian Tokoh-tokohnya Durhaka Orang kayanya Durhaka Pejabatnya Durhaka Aparatnya Durhaka Itu tuh terjadi Di kaum samud Semuanya durhaka Dengan kedurhakaan Yang gak kebahyang Bisa-bisanya Misalnya Ada pejabat Yang korupsi Bantuan sosial Itu kan Kalau korupsi Dari membangun Apa gitu Masih oke lah Oke dia ngambil Ngambil dari Pembangunan Fasilitas umum Ini bantuan sosial Orang Susah Orang kelaparan Orang sakit Bisa dikorupsi Korupsi tentang Atau bukan korupsi Mungkin kezoliman Dalam dunia Kesehatan Atau medis Dimana seseorang itu Apa Ketika masuk rumah sakit Mungkin ini Mungkin kerjaan oknum Ada malpraktek Misalnya Dia sehat-sehat Dia sakitnya Gak parah Tapi tiba-tiba Ada malpraktek Kemudian dia malah meninggal Dia Muntah-muntah Dia kejang-kejang Dan seterusnya Ya Banyak lah Kejahatan-kejahatan Yang sifatnya Lebih ke medis Belum lagi nanti Kejahatan-kejahatan Yang Yang lainnya Misalnya dengan Tempat Lokasi-lokasi Tambang Dimana limbah Dari pertambangan Atau limbah Dari pabrik itu Sangat Merusak lingkungan Yang ada di sekitarnya Sehingga Banyak orang yang Kena cancer Gara-gara Mereka makan Dan minum Dari Hal-hal yang sudah Tercampur Dengan limbah itu Terjadi di beberapa Daerah yang Kita tahu Daerah situ itu Daerah industri Di Jawa Barat Ada beberapa titik Daerah industri Yang kita sering Banget menerima Pasien-pasien Kanker Di usia Masih anak Balita Sudah kanker Kenapa? Karena Airnya sudah Terkontaminasi Dengan limbah Makanan mereka Udah Udara mereka Sudah limbah Semua Jadi Anak bayi Bisa kena Cancer Nah ini kan Kezoliman Lingkungan Yang luar biasa Belum lagi Kemarin terakhir Dapat berita Gimana Terung bukaran Dihancurkan Dengan bom Untuk Mendapatkan Ikan Para nelayan Yang tidak bertanggung jawab Mereka menggunakan Bahan peledap Menghancurkan Lautan Sehingga Akhirnya Terjadilah Kedurhakaan Dan kezoliman Lingkungan Yang luar biasa Juga Nah ini Terjadi Kepada kaum Samud Merata Hampir semua Bangsanya itu Adalah orang-orang Yang durhaka Dan melempaui batas Tapi Di tengah mereka Yang sangat durhaka Itu masih muncul Lagi yang lebih Durhaka Pejabatnya Pemimpinnya Tokohnya Aparatnya Dan seterusnya Termasuk Hakim-hakimnya Semuanya durhaka Inilah kaum Samud Kenapa bisa kayak gitu Karena jiwa mereka Rusak Rugi lah orang yang mengotori jiwa Yang jiwanya itu menjadi jiwa Yang bermasalah Maka mereka rugi Rugi untuk dirinya Dan rugi juga Untuk orang lain Ini kenapa Allah Mengangkat cerita Tentang Samud Supaya kita tahu Betapa bahayanya Ketika kejiwaan Seseorang itu terganggu Jadi Allah Mengambil Contohnya itu cukup ekstrim Kaum Samud Sebelumnya dibuka Dengan sumpah Berarti membicarakan Tentang masalah kejiwaan Ini bukan Pembicaraan Hal-hal yang Sepele Ini hal yang serius Sampai dibuka Dengan sumpah Ditutup dengan cerita Kaum Samud Di tengah-tengah Ada pembahasan Tentang masalah jiwa Oh berarti Orang yang Apa Orang yang Membersihkan jiwa itu Akan jadi orang yang Benar-benar sukses Benar-benar happy Bahagia banget hidupnya Sedangkan orang yang Merusak dan mengotori jiwa Bakal jadi orang yang Paling sengsara dalam hidupnya Nah sekarang Setelah kita paham Tentang pebagian Dari surat Ashams Sekarang kita coba Belajar sedikit saja Tentang Masalah Jiwa Jadi dalam Islam itu Ada istilah Tazkiyatun nafs Tazkiyatun Kan tadi ada Ayat Wa kodaf lahaman Zakkaha Beruntunglah orang yang Zakkaha Mentazkiyah Jiwanya Dan salah satu Di antara misi Dari Rasulullah S.A.W. Diutus Kepada manusia Itu adalah Untuk membersihkan Jiwa Manusia Jadi tujuan Nabi Diutus ke muka bumi itu Satu adalah Wa yu'allimuhumul kitab Mengajarkan Alkitab Kemudian Mentarbiyah mereka Membentuk karakter mereka Kemudian Yang ketiga adalah Mentazkiyah mereka Jadi yang pertama Mengajarkan Atau taklim Memberikan ilmu Kepada mereka Yang kedua Membentuk perilaku mereka Dan yang ketiga adalah Membersihkan jiwa Jadi ada Setidaknya ada Tiga lah Misi besar Nabi Diutus ke muka bumi Satu adalah Mengajarkan ilmu Ilmu Tauhid Iman Syariah Dan seterusnya Yang kedua adalah Mentarbiyah Mentarbiyah itu artinya Membentuk perilaku Supaya lebih positif Lebih Baik Kemudian yang ketiga Adalah Mentazkiyah Mentazkiyah itu artinya Membersihkan jiwa mereka Ini salah satu Misi kenabian Tazkiyah itu nafs Sehingga para ulama Banyak sekali yang Menulis kitab-kitab Tentang Masalah Nafs ini Salah satu ulama Yang terkenal dengan Masalah kejiwaan ini Ada yang namanya Imam Al-Ghazali Kemudian ada lagi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Kemudian Ada juga Hasan Al-Basri Nah ini adalah Ulama-ulama Yang banyak sekali Berbicara tentang Masalah kejiwaan Imam Hasan Al-Basri Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Imam Al-Ghazali Walaupun banyak juga Ulama-ulama lain Termasuk Imam Syafi'in Seterusnya Cuma yang sangat Populer itu adalah Tiga ulama ini Bicara tentang Masalah kejiwaan Sehingga kita bisa Menemukan banyak sekali Buku-buku mereka Yang berkaitan dengan Misi kenabian Mentazkiatun nafs Membersihkan jiwa Muncullah istilah Tazkiatun nafs Diambil dari kata Wa kodaf lahaman Zakaha Saya punya Buku yang Lebih Singkat Tentang Kejiwaan ini Namanya Tazkiatun Amfus Atau Tazkiatun nafs Ditulis oleh Syekh Sa'id Hawa Itu bukunya Cuma satu jilid Walaupun satu jilidnya Sekitar 500 halaman Tapi itu buku Cukup mudah Untuk dibaca Saya gak tau Kalau ada terjemahan Sekarang di Indonesia Karena saya pakai Yang versi bahasa Arabnya Disitu Beliau menjelaskan Bahwa Apa arti Tazkiah Kemudian Bagaimana Cara mentazkiah Dan seterusnya Pertama kita bahas Mungkin tiga poin aja Malam ini Yang pertama adalah Definisi Tazkiatun nafs Yang kedua adalah Pembagian dari jiwa Dan yang ketiga adalah Bagaimana cara healingnya Yang pertama adalah Tazkiah Apa arti Tazkiah Tazkiah itu Para ulama mengatakan Ada dua Yang pertama artinya Tathir Tathir itu Membersihkan Yang kedua adalah Tanmiyah Atau Ziyadah Menumbuhkan Jadi Tazkiah itu Bisa bermakna Membersihkan Bisa makna Menumbuhkan Jadi Tazkiah Tazkiah Artinya Membersihkan jiwa Lalu menumbuhkannya Dengan hal-hal yang baik Itulah Tazkiah Supaya kita faham Jadi ketika Misalnya dikatakan Oh Saya kayaknya Perlu Tazkiah 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 Jangan sampai Kita nunggu Orang lain Yang bilang ke kita Eh lo butuh Tazkiah 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 Jadwal makannya Terus Apa yang dia butuhkan Dalam nutrisi makannya itu Pagi sarapannya apa Siang makan siangnya apa Malam dia Makan malamnya apa Dia udah tau Minum juga kayak gitu Dia minum Gak disuruh Eh lo kayaknya butuh air deh Kayaknya lo Dehidrasi deh Kayaknya lo kurang Kurang cairan deh Gak harus ditunggu Orang nyuruh Dan kita kalau disuruh makan Kan gak tersinggung kan Kenapa ketika disuruh Tazkiah 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 Eh lo kayaknya butuh Membersihkan jiwa Wah lo sombong Menghakimi Blah Blah Gak perlu kayak gitu juga Kenapa Karena Tazkiah 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 Lalu merasa Kan banyak sekarang Orang yang kena Mental illness Mereka itu Mengklaim Ini tuh masalah Psikologi Bukan masalah iman Jadi mereka tuh Ngerasa Kalau misalnya disuruh Eh kayaknya lo Perlu belajar iman Itu merasa Kayak dihakimi Padahal enggak loh Mengajak orang Untuk belajar iman Itu bukan menghakimi Bahwa dia kurang iman Dan dia itu Orang yang hina Bukan Sama kayak orang Pas kita lihat Dia kayaknya Lemes Terus kayak Kurang gizi Terus kita bilang Eh kayaknya lo Harus makan banyak Eh kayaknya lo Kurang cairan Itu biasa kan Bukan menghakimi Bahwa dia itu Hina Gara-gara kurang cairan Enggak gitu juga Makanya Seperti yang saya sebutkan Di awal tadi Jasad kita Diciptakan dari Bumi Sehingga Segala sesuatu yang baik Yang dibutuhkan jasad itu Ada di bumi Makan, minum, obat Semua di bumi Sedangkan jiwa kita Ditipkan dari langit Sehingga segala sesuatu Yang dibutuhkan jiwa kita itu Ada di langit Namanya Iman Wahyu Ilham Hidayah Ada di langit Gitu Sehingga ketika Misalnya kita bicara tentang Tazkiyah Berarti membersihkan jiwa Dan menumbuhkannya Dengan sesuatu Maka kita membersihkannya Dengan cara Meminta ampun Kepada Allah Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Wattubu ilaih Itu artinya Membersihkan jiwa Tathir Dibersihin jiwanya Sehingga Dengan adanya Istighfar Dengan adanya Taubat Dengan adanya Insof Insof itu bahasa Arab Yang jadi bahasa Indonesia Insaf Arti insaf itu Mengakui kesalahan Maka disitu Kita udah mulai Membersihkan jiwa kita Kita mulai membersihkan Tapi gak cukup bersih aja Karena kalau bersih doang Jadi kosong Jiwa yang kosong itu Itu juga rentan Muncullah yang namanya Tanmiyah atau ziyadah Harus diisi Jiwa yang udah bersih tadi Harus diisi Apa Bagaimana mengisinya Nah nanti ada Ilmu tentang Bagaimana mengisi jiwa ini Supaya Jiwa itu menjadi Sesuatu yang baik Dan sehat Intinya Tazkiyah artinya Pembersihan dan Pertumbuhan Menumbuhkan Itulah artinya Tazkiyah Kemudian yang kedua Poin yang kedua Tentang nafs Tadi yang saya bahas di awal Udah pernah Udah sempat dispel juga Kata para ulama Lila abdi salah satu ampus Jadi Manusia itu Punya Tiga Bentuk kejiwaan Dan Dia berubah-ubah Jadi jiwa itu bisa Berubah-ubah Kejiwaan kita itu bisa Berubah-ubah Dia varian dari kejiwaan itu Bisa Namanya selera Taste Bisa juga Perasaan Bisa juga Mental Itu semuanya Masalah kejiwaan ya Kalau sekarang mungkin Lebih ke Psikologi dan mental Nah Ada tiga bentuk Kejiwaan manusia Menurut Islam Yang pertama namanya Nafsun Mutma'innah Jiwa yang tenang Yang kedua namanya Nafsun Lawamah Jiwa yang penuh Rasa sesal Dan yang ketiga Nafsun Ammarah Jiwa yang penuh Dengan Ammarah Ammarah itu Bahasa Arab Jadi bahasa Indonesia juga Amarah Jadi kalau hari ini Banyak yang Agak sensitif Dengan Arab Padahal kita sendiri Pakai bahasanya Rata-rata sih Bahasa Arab ya Yang di Indonesia kan Nafsun Ammarah itu artinya Jiwa yang amarah Nanti kita definisikan Lebih detail lagi Nah yang pertama adalah Nafsun Mutma'innah Apa itu Nafsun Mutma'innah Jiwa yang tenang Sekarang kita coba Lihat di Ayat yang lain Gimana jiwa itu Bisa tenang Apa jiwa yang tenang itu Definisinya apa Jiwa yang tenang itu Adalah jiwa yang Stabil Jadi Dia bukan Gak pernah sedih Bukan Bukan gak pernah Marah Bukan Bukan gak pernah Galau Bukan Dia Stabil Kalau sedih Sedihnya itu Wajar Kalau marah Marahnya wajar Kalau Galau Atau Kawatir Kawatirnya Masih wajar Jadi dia Punya batasan Yang normal Naik turunnya Kanan kirinya Masih Dalam Apa Track Masih dalam Batasan Itu namanya Jiwa yang tenang Gak ekstrim ke kanan Gak ekstrim ke kiri Gak ekstrim ke atas Ekstrim ke bawah Gak kayak gitu Karena Karena kalau udah ekstrim Nanti muncul Ayat Jadi manusia itu Halua Halua itu Labil Kadang Jazu'a Kadang Manua Ke kanan Ke kiri Ke atas Ke bawah Mungkin Salah satu Isu di Mental illness Ada yang namanya Bipolar disorder Jadi kayak Sekali dia Senang banget Happy banget Sekali lagi Nanti dia tiba-tiba sedih Dan marah-marah Bisa kayak gitu Tapi ekstrim Perubahannya itu Swing moodnya itu Ekstrim banget Sedangkan yang mood main Nah dia gak ekstrim Dia tuh Ada sedihnya Ada Senangnya Ada marahnya Ada Apa Apresiasi Atau syukurnya Tapi dia masih Masih stabil Itu namanya Tumak Ninah Artinya tenang Contoh Ketika kaum muslimin Dikepung Sama pasukan Apa Pasukan Kafir Qurais Dan Waktu itu Mereka kerjasama Dengan orang munafik Dan orang Yahudi Namanya Perang Azab Perang koalisi Dikepung rame-rame Kaum muslimin Disitu Sempat Terguncang Jiwanya Kalian mulai Berprasangka Terguncang jiwanya Nah Tapi guncangan itu Langsung bisa Diredam Ketika mereka Mengatakan Hasbunallah Wani'mal wakil Sehingga Walaupun sempat Terguncang Terguncangnya itu Gak lama Karena kalau Terguncangnya lama Mereka tuh Bakal putus asa Lari dari medan perang Menyerah Meletakkan senjata Kabur dari kota Madinah Itu karena Mereka putus asa Terguncangnya Hebat Tapi mereka ini Terguncang Lalu langsung Bisa Distabilkan Ditenangkan Dengan Zikir Hasbunallah Wani'mal wakil Yang diambil Dari Zikirnya Nabi Ibrahim Hasbiyallah Wani'mal wakil Makanya Salah satu Di antara tips Healing Jiwa Agar Tumak Ninnah Munculah ayat Bukankah dengan Zikir Atau mengingat Allah Hati itu menjadi Tenang Jiwa itu menjadi tenang Zikir Tapi Ada orang yang bilang Saya udah zikir kok Oh mungkin Dia zikir itu Seperti orang yang Sholat Hanya bergerak Tetapi tidak khusyuk Seperti orang yang Sholat Cuman berdiri Ruku Sujud dan tahiyat Tetapi gak faham Apa yang dia baca Sehingga Kita perlu perbaiki Dulu zikir kita Kadang zikir kita Gak sampai ratusan ribuan Sekali juga Udah bisa Mentumak ninnah Til kol Tapi ada orang yang Zikirnya udah ribuan Tidak tumak ninnah Tidak tenang hatinya Kenapa? Karena dia gak memahami Dan menghayati Makna dari zikirnya Nabi Mengatakan Allah saja Udah kuat Udah tenang hatinya Ketika beliau Ditodong Apa dihunuskan Pedang yang sangat tajam Di leher beliau Terus Orang itu mengatakan Muhammad Kalau saya tarik sedikit Maka leher kamu akan putus Siapa yang bisa menyelamatkan Kamu hari ini Nabi langsung mengatakan Dengan tenang Allah Sekali Cuman satu kata Tapi dengan Pemaknaan yang Sangat sempurna Di dalam Hati dan fikiran beliau Sehingga hati beliau Menjadi tenang Jiwa beliau menjadi tenang Menghadapi Ancaman tersebut Ini namanya Tumak ninnah Jiwa yang tenang Karena zikirnya benar Saya pernah ngalamin Ada zikir yang gak bikin Saya tenang Ada zikir yang bikin Saya tenang Tergantung apa? Tergantung Pemaknaan di hati Kadang saya zikir Subhanallah 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 Habis sholat gitu ya Tapi udah selesai zikir Masih galau Masih bete Berarti zikirnya Gak berkualitas Tapi ada kalanya Saya zikir Sekali doang Apa zikirnya Sekali itu Misalnya kayak Pas lagi Ngerasa Gak berdaya Gitu ya Dikerjain orang Ditipu orang Atau apa Dan merasa Gak berdaya Terus bilang Udah langsung tenang Kadang-kadang Yang protes Justru pasangan kita Kok kamu tenang banget sih? Kok kamu santai banget sih Ngadapin itu? Bukan sok tenang ya Bukan sok gaya gitu Tapi emang Tenang aja Kenapa bisa tenang? Zikir Zikirnya dimaknai Pernah kemarin itu ada kejadian apa ya? Oh Kayak Kejadian saya lagi ditolak Pengajian Padahal kan pengajian saya itu Gak pernah ngebahas politik ya Dan saya insya Allah juga gak bakalan pernah ngebahas politik sih Karena itu bukan Domen saya Itu domen Orang lain Saya domennya adalah Anak muda Gimana menjadi lebih positif Dan produktif Tapi gak tau Kenapa ditolak-tolak terus Nah kemarin ketika ditolak Terus difitnah Katanya saya ini itu Dan seterusnya Kok saya gak ngerespon secara Apa ya Ekspresif Cuman bikin satu video klarifikasi Bahwa ini adalah sebuah fitna Udah tenang aja Gak terlalu berlebihan lah ibaratnya Dan gak marah-marah Gak sampai berkali-kali saya posting Terus saya debat di sosmed Kok gak kayak gitu Kenapa? Sampai istri nanya gitu Kok kamu tenang banget sih Gak marah Gak khawatir Nanti kalau kayak gini terus gimana? Saya cuma bilang Ashku basri wahuzni Baru level pemula Sehingga yang padam itu Bukan api amarah orang lain Tapi amarah di dalam Diri sendiri Nah itu udah cukup sih Sehingga bisa tenang Ini namanya Nafsun Mutmainnah Kenapa muncul Nafsun mutmainnah? Karena zikir Yang kedua namanya Nafsun Lawamah Ya kayak Kak Buni cerita tadi Pernah gak Ustaz ngerasain Lawamah? Sering Semua kita pernah ngerasain Rasa bersalah yang Berlebihan Bukan yang berlebihan Mungkin menurut kita Yang besar Rasa bersalah yang Yang besar Saya pernah merasa bersalah Misalnya Terhadap anak Ketika udah ngemarahin dia Terus Dia Nangis Terus dia Tidur dalam keadaan sedih Kayak gitu Saya belum minta maaf sama dia Itu tuh semaleman Gak bisa tidur Karena lawamah Terus Merasa bersalah Terus merasa kayak Gak bisa memaafkan diri sendiri Sehingga kayak Mau menebus kesalahan itu Gak tau harus gimana gitu Dan anak udah tidur Gak mungkin dong Saya bangunin Bang 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 Bangun dulu Bapak mau minta maaf Karena Lebih bersalah lagi nanti Dia lagi enak-enak tidur Udah tenang Tapi ngeliat wajah anak Yang tidur Dalam keadaan tadi sedih Habis nangis Dimarahin Itu rasa bersalahnya Luar biasa Itu yang paling Sederhana ya Yang kita rasain misalnya ya Nah Rasa bersalah ini Bikin kita Kadang-kadang Gak tenang Terus Ngerasa kayak diri kita nih Aduh Saya nih gak ada gunanya Sebagai ayah Apa seterusnya Disitulah Syaitan masuk Membuat kita Merasa rendah diri Sehingga Rasa rendah diri ini Ketika diakumulasiin Menjadikan kita ini Paling gampangnya Mungkin kita merasa Gak pede Tapi lebih parah Dari gak pede itu Kita akhirnya ngerasa Putus asa Dengan potensi Yang Allah berikan Kepada diri kita Kita gak Gak berani untuk Melakukan hal-hal Yang baik Yang besar Sehingga akhirnya kita Menjadi orang yang Terpuruk dengan Kesedihan Menjadi orang yang Terpuruk dengan Rasa bersalah Biasanya yang sedihnya Berlarut-larut Itu kayak gini nih Nafsun lawam Cerita paling sederhana Yang tadi Mungkin ada cerita yang Lebih Lebih Berat dari itu Dimana Kesedihan dan Penyesalannya itu Bisa setahun Dua tahun Terus Larut dalam Kesedihan Sehingga ketika Dia larut dalam Kesedihan itu Bisa jadi Bentuk ekspresi putus asanya Dia menyakiti Diri sendiri Bisa menyakiti Diri sendiri Bisa Apa namanya Menyalahkan diri sendiri Yang paling banyak itu Menyakiti diri sendiri Sampai bahkan Bisa bunuh diri Itu namanya Nafsun lawamah Jiwa yang sudah Terlalu larut Dalam rasa bersalah Sehingga akhirnya Penyesalannya itu Tidak normal lagi Dan akhirnya Dia mencelakai Bahkan mengakhiri Hidupnya sendiri Itu banyak Yang kayak gitu Dan yang terakhir Adalah Nafsun Amarah Apa itu Nafsun amarah Jiwa yang Selalu menyuruh Kepada yang Buruk Ini biasanya Yang Apa ya Yang gak bisa Ninggalin dosa Yang larut dalam Perbuatan-perbuatan Dosa Baik dosa Yang fahsyak Maupun dosa Yang mungkar Apa bedanya Dosa fahsyak itu Dosa yang dilakukan Sembunyi-sembunyi Dan merugikan diri sendiri Sedangkan dosa mungkar itu Dosa yang dilakukan Terang-terangan Atau dosa yang merugikan Orang lain Itu namanya Mungkar Jadi ada dosa fahsyak Ada dosa mungkar Inna solata Tanha alil fahsyai wal mungkar Jadi solat itu bisa Mencegah kita Dari berbuat dosa Yang merugikan diri sendiri Atau dosa yang merugikan Orang lain Dosa yang dilakukan Sembunyi-sembunyi Atau dosa yang dilakukan Secara terang-terangan Itu namanya Fahsyak dan mungkar Jiwa yang selalu Nyuruh kita Untuk berbuat dosa itu Namanya Nafsun amarah Ngomongin orang lain Head speech Di sosial media Komen negatif Di sosial media Asal ngomong aja Asal komen aja Udah gitu Memfitnah Mengadu domba Menghasut Apalagi Menyakiti Menzolimi Mengambil hak orang lain Itu semuanya Adalah Nafsun amarah Dan Sampai menyakiti orang lain Secara Fisik ya Kayak ada bisikan Bunuh-bunuh Tikam-tikam-tikam Tusuk-tusuk-tusuk Itu ada Semacam bisikan Di dalam telinganya Di dalam benaknya Dan dia saat Seperti itu Nggak bisa ngontrol dirinya Karena amarahnya Terlalu besar Walaupun dalam contoh Sederhana Kita sering mengatakan Dia dikuasai amarah Dikuasai amarah Dikuasai amarah Dikuasai amarah itu Bukan cuma marah Dikuasai amarah itu adalah Kehendak Untuk berbuat jahat Itu tuh Dikuasai Sehingga kita Nggak bisa mengendalikan Diri sendiri Itu namanya Dikuasai amarah Jadi amarah itu Bukan kemarahan doang Itu terjemahan Indonesia Amarah itu adalah Yang Menyuruh kita Yang mendesak kita Amarah itu namanya Desakan ya Yang mendesak kita Kepada yang buruk Itu namanya nafsun amarah Jadi desakannya tuh Kenceng banget Sehingga nggak bisa dihindari Sekarang banyak orang yang Kena skizo Atau Macem-lebih Macem-lebih Nama mental illness Jadi kayak skizo Apa Itu kan kayak Dia didesak ya Untuk berbuat jahat Didesak untuk menyakiti orang lain Ini namanya nafsun amarah Sehingga Dalam Islam Satu-satunya jiwa yang baik Itu yang diharapkan ada di dalam hati orang yang beriman Itu cuma Nafsun mutmainnah Sehingga orang yang Meninggal dalam keadaan beriman Nanti dipanggil oleh malaikat dengan kalimat Ya ayat Tuhan nafsun Mutmainnah Irji'ai ila robbiki Radiyatan martiya Jadi Orang yang Meninggalnya dalam keadaan beriman Maka Dikatakan bukan Wahai jiwa yang beriman Bukan Tetapi Wahai jiwa yang kenang Tapi Pembahasan tentang kejiwaan ini Sebetulnya bukan hanya pembahasan dari sisi Dalil Ataupun teori syariat Dia juga bisa dibahas Dari sisi psikologi Dari Para Pemerhati tentang Mental Mental issue Dan seterusnya Terima kasih